Banyak kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan untuk mengisi bulan suci Ramadhan. Salah satunya adalah mengaji kitab kuning atau kitab klasik seperti yang dilakukan para santri di Pondok Pesantren Raden Paku, Terenggalek, Jawa Timur. Setiap harinya para santri mengaji kitab kuning hingga hatam selama bulan suci Ramadhan. Pondok Pesantren Raden Paku, Terenggalek, Jawa Timur selama bulan suci Ramadhan ini digelar beberapa pengajian kitab kuning. Salah satunya adalah kitab kuning Bidayatul Hidayah, karya Imam Al-Hazali. Dalam mengaji kitab ini, santri diwajibkan untuk menyimak dan menuliskan terjemahan dalam bahasa Jawa sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz. Kitab tersebut dipilih karena memiliki banyak ilmu atau pengajaran terkait dengan moral dan etika, sehingga sangat relevan untuk diterapkan guna membentengi akhlak dan akhidah para santri di tengah gempuran pengaruh globalisasi. Pengasuh Pond Pesantren Paku Kiai Haji Syafi'i menerangkan moral yang diajarkan dalam kitab klasik tersebut diantaranya, menyangkut tentang etika terhadap orang tua, pendidik, maupun masyarakat umum. Selain itu juga terdapat pengajaran tentang disiplin, menjauhi larangan Allah. Dengan bekal ilmu tersebut, para santri diharapkan menjadi orang yang disiplin, santun, tanggung jawab, toleran, cinta damai, dan taat beribadah. Selain pembacaan kitab kuning, tentunya juga tidak kalah pentingnya adalah membaca Al-Quran dalam arti belajar. Jadi belajar ngaji Al-Quran baik dalam tingkatan bin Al-Lawr atau dengan cara menghafalkan. Ini yang dilakukan pada sejam-jam tertentu. Kemudian ada agenda yang namanya Tadarus, ini sebagai untuk melatih santri-santri supaya terbiasa untuk membaca Al-Quran. Sementara itu salah seorang santri Muhammad Abdul Hakim Ismail mengaku, dirinya senang dengan berbagai agenda yang dijalankan di pesantren selama bulan Ramadan. Meskipun cukup padat, hal itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, agar dapat barokah dari yang ngaji sama dapat ilmu, ya siap untuk pulang saat pulang ke rumah. Selain kitab Bidayatul Hidayah, pondok modern tersebut juga mengajarkan beberapa kitab kuning lainnya sesuai dengan usia dan kelas para santri. Tidak hanya itu, sejumlah santri juga diikutkan dengan pengajian rutin membaca dan menghafal Al-Quran. Kegiatan khusus Ramadan ini dilaksanakan hingga hamin tujuh lebaran. Setelah itu para santri diliburkan untuk merayakan idul fitri dan bersiratul lahmi dengan keluarganya masing-masing. Terima kasih telah menonton!